Pemirsa ratusan Jemaah Umroh asal Jember, Jawa Timur terlantar dan kelaparan di Jeddah, Arab Saudi. Untuk tiket pesawat pulang ke tanah air, Jemaah harus mengeluarkan biaya sendiri, lantaran tidak ada tanggung jawab dari Biro Umroh yang membawanya. Sejumlah Jemaah Umroh di dalam bus ini protes lantaran tidak juga sampai ke bandara, namun malah dibawa berputar-putar oleh sopir dan Arab Saudi. Lantaran geram tidak ada kejelasan, Jemaah kemudian mendesak sopir bus untuk membuka pintu yang sengaja dikunci. Kejadian ini berlangsung saat Jemaah pulang ke tanah air setelah hari melakukan haji. Jemaah tidak dibelikan tiket pesawat untuk pulang ke tanah air oleh Biro Umroh BZZ yang membawa mereka. Untuk bisa pulang, Jemaah terpaksa mengeluarkan biaya sendiri yang sempat bermalam di hotel yang disediakan KBRI. Seorang Jemaah mengaklacu awal pemberangkatan yang sedianya di surat, saya langsung menuju Jepang, namun ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan bus. Padahal mereka membayar 36 juta rupiah per orangnya. Sementara itu saat akan dikonfirmasi mengenai penelantaran Jemaah ini, Kantor Biro Umroh BZZ terlihat sepi dari aktivitas. Jember Bambang Sugiarto melaporkan.